Perkenalkan nama akuawan, umurku 28 tahun. Aku seorang sales door-to-door. Kegiatan sehari-hari, aku mengelilingi desa, menawarkan produk ke rumah-rumah warga. Singkat cerita, pada suatu hari aku menawarkan produk di rumahnya Siti. Siti adalah seorang ibu rumah tangga. Umurnya sekitar 30 tahunan. Dan mempunyai dua orang anak. Suaminya Siti kerja di luar negeri. Sejak perkenalan itu aku dan Siti sering kontek-kontekan. Teleponan pun kadang sampai larut malam. Siti yang mungkin merasa kesepian karena ditinggal suaminya ke luar negeri. Setelah mengenal aku, jadi hangat kembali, karena ada tempat buat bergeluh kesah. Aku pun mulai merasakannya. Karena setiap ada masalah, pasti ceritanya sama aku. Aku pun akhirnya terbawa suasana itu. Suatu hari aku menelpon Siti. Aku berniat mau main ke rumahnya. Siti pun memperbolehkannya. Pagi-pagi aja ke rumahnya, mumpung anak-anak sekolah. Katanya. Aku seneng banget itu. Jadi bisa berdua-dua pikirku dalam hati. Keesokan paginya sekitar jam delapan aku langsung meluncur ke rumahnya Siti. Sesampainya di rumahnya, Siti sudah ada menunggu kedatanganku. Dan aku pun langsung disuruh masuk. Mengetahui di dalam rumahnya tidak ada siapa-siapa. Aku mulai nakal. Aku sengaja duduk mepet Siti. Apa sih mepet-mepet? Gertak Siti sambil senyum menggoda. Terus ku pegang tangannya. Tanganku pun dihempaskannya. Nah pas coba aku peluk, Siti diam. Terus ku belai-belai rambutnya. Sambil ku cium-cium rambut belakangnya. Karena pada saat itu Siti membelakangiku. Terus ku peluk dan ku belai rambutnya. Dan akhirnya Siti pun berbalik menghadap kepadaku. Wajahku dan wajah Siti jadi berhadap-hadapan. Ku usap keningnya Siti. Dan pas aku mau mencium bibirnya. Siti mengelak. Tar ada yang lihat dari luar katanya. Sambil menunjuk ke pintu. Aku pun berdigas menutup pintu itu dan menguncinya. Ku hampiri lagi Siti yang lagi duduk di sofa. Langsung ku peluk dan ku cium bibir merahnya. Siti diam saja tanpa reaksi apapun. Namun setelah tangannya ku pegang dan ku arahkan ke pisang ambonku, mulailah Siti bereaksi. Dia mulai meremas-remas pisang ambonku dan mencoba membukanya. Aku diamkan saja. Biar dibuka sendiri. Setelah berhasil mengeluarkan pisang ambonku, Siti langsung melahapnya tanpa sisa. Dan ketika aku juga mencoba untuk membukanya. Siti selalu nolak dan nolak. Lain waktu saja, takut anak-anak keburu pulang katanya. Setelah kejadian itu hubungan aku dan Siti semakin intens dan mesra. Siti memberitahuku supaya tidak sering ke rumah. Lebih baik ketemu di luar saja katanya. Aku pun paham akan maksudnya Siti itu. Aku dan Siti yang sudah tidak kuat menahan rasa rindu. Akhirnya memutuskan untuk ketemuan di salah satu hotel kecil yang tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah Siti. Di hotel itu Siti memasrahkan semuanya kepadaku. Ternyata benar selama ditinggal suaminya, Siti merasa kesepian. Bagi musim kemarau yang baru ketemu hujan. Siti benar-benar luar biasa saat itu. Aku dituntut harus mengikuti gayanya. Setelah mencapai bersama, kita pun terkulai lemas, Siti pun berbisik. Punya kamu lebih gede dari suamiku.